Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Balitbangda Provinsi Jambi melakukan penelitian terhadap program bantuan keuangan khusus untuk pengadaan alat berat dan alat pendukung lainnya. Penelitian dilakukan oleh tim yang terdiri dari Susi Desmayarni, Muklis, dan Elvira Handayani. Hasil penelitian ini selanjutnya diseminarkan di kantor Balitbangda Provinsi Jambi, Rabu 4 Desember 2019. Seminar dipandu oleh Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Balitbangda Provinsi Jambi, Dr. Asneli Rida Daulai. Salah seorang peneliti, Dr. Susi Desmayarni mengunggapkan, dalam penelitian ditemukan alat berat bantuan tersebut digunakan untuk berbagai kegiatan seperti normalisasi lahan pertanian, penanggulangan bencana, dan perbaikan jalan lingkungan. Bantuan alat berat belum seluruhnya dimanfaatkan. Kalaupun sudah ada, banyak yang belum bisa memanfaatkannya secara optimal akibat belum adanya regulasi dan SOP penggunaannya. Bantuan alat berat sudah digunakan maksimal di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Tebo, Sarolangun, dan Kerinci. Di Tanjung Jabung Timur dan Tebo, penggunaannya sudah sesuai kebutuhan untuk mendukung kegiatan pertanian, perikanan, dan penataan kota. Kami memilih keterwakilan, keterwakilan dari daerah barat, timur, dan tengah. Kebetulan dari timur kami memilih Tebo, karena kami memilih mekanisme yang berbeda penggunaannya. Kami mengolahkan ada sebuah masyarakat di situ. Jadi kami dari 11 kabupaten dan kota ada 8 yang kami tarik ini dari sampel. Itu yang tergantung nanti kebijakan dari Stengol Dukai dalam hal ini adalah PUPS sebagai sektor untuk membuat aturan sebut. Jadi kami menawarkan model yang kita sepakatkan, sepakati hari ini. Kami mohon nanti apakah ini model kami ditambah atau cukup kami sepakati bagaimana kita nanti menambahkan kecamatan sebagai administrator. Artinya penyelesi proposal dari masyarakat. Nah, kemudian diserahkan kepada bayi-bayi BPN yang menentukan pelayakan siapa yang mau menjadinya, kemudian tembusannya kepada Bupati sebagai laporan. Untuk mengetahui progres program bantuan alat berat ini, hasil penelitian itu diseminarkan oleh Balitbangda Provinsi Jambi. Seminar ini bertujuan untuk mengetahui lebih dalam kondisi alat berat yang telah diadakan dan bagaimana pengoperasiannya di lapangan. Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Azrin, berharap dengan seminar ini hasil penelitian dapat diperbaiki sistem dan pengaturan bantuan ini sehingga benar-benar mencapai sasaran sesuai visi dan misi Jambi Tuntas 2021. Tujuan daripada penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui kondisi bagaimana keadaan atau kondisi alat-alat berat yang sudah diadakan oleh kompeten kota melalui bantuan keuangan khusus dari kompetensi Jambi. Dan bagaimana pula pengoperasiannya di lapangan. Apakah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat ataukah hanya menimbulkan beban bagi pemerintah daerah terkait dengan bantuan alat-alat berat ini. Untuk itulah Balitbangda Provinsi Jambi meraksanakan penelitian untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya sehingga nanti dari masukan peserta seminar ini dapat diperbaiki sistem atau pengaturan bantuan ini agar benar-benar mencapai sasarannya sesuai dengan visi dan misi Jambi Tuntas 2021 untuk meningkatkan atau membuat masyarakat menjadi lebih sejahtera. Seminar diikuti oleh para pejabat OPD yang terkait dengan bantuan alat berat ini. Berbagai tanggapan disampaikan untuk menyempurnakan hasil penelitian Balitbangda sehingga rekomendasi yang disampaikan kepada pengambil kebijakan sesuai dengan visi misi Jambi Tuntas 2021.